Usung Vivid Umam dalam Bilkada Serentak di Rembang Jawa Tengah, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meminta kadernya untuk patuh dan taat pada rekomendasi yang dikeluarkan DPP-PKB. Meski salah satu kadernya ada yang maju lewat partai lain, PKB akan all out dukung Vivid Umam sesuai amanah rekomendasi DPP. Hal ini diungkapkan oleh PLT Ketua DPC PKB, Ida Nur Saada, dalam acara konsolidasi tim pemerangan Vivid Umam. Tidak mengatakan karena DPP sudah mengeluarkan rekom untuk pasangan Vivid Umam, maka sepatutnya kadar maupun fraksi PKB harus patuh pada rekom. PKB akan selalu berkomitmen dan all out mendukung pasangan Vivid Umam untuk meraih kemenangan pada Bilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Ia merasa kadar-kadar PKB masih banyak yang taat pada perintah DPP. Untuk itu dirinya akan turun langsung memantau jalannya Bilkada Rembang. Saya belum tahu itu ya, baru tadi ada laporan ibu-ibu yang menyampaikan bahwa ada salah satu anggota fraksi yang dengan tekanan, dengan ancaman, dan bahkan mereka menyatakan dengan pengawasan ketat, mereka mendukung kesebelah, itu nanti akan diambil tindakan oleh DPP. DPP sifatnya hanya memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga setelah itu diserahkan kepada DPW untuk melakukan eksekusi. Bahkan tadi sudah saya sampaikan di forum bahwa ada salah satu anggota fraksi yang sudah diberikan surat peringatan pertama. Itu juga bagi kami, itu menjadi catatan tersendiri, bentuk kepatuhan kepada DPP itu akan menjadi penilaiannya. Sebelumnya Ketua DPP PKB Rembang, Hanis Holilparo, yang biasa disapa Gus Hanis mencalonkan diri sebagai wakil Bumpati Barisama Harno. Karena tidak patuh dengan rekom DPP yang mengusung Vivid Umap, akhirnya Gus Hanis diperhentikan dari jawab petanya sebagai Ketua DPP, dan digantikan sementara oleh Ida Nur Saada. Diketah Vivid Umap diusung Koalisi Besar, Agde Dastel, P3, PDIP, PKB, serta sebelum partai pendukung dan parleber.